Halo sahabat Komsos, nah kali ini Komsos Santo Yosef Pandan akan mengadakan liputan di gereja Santo Andrea Stasi Hutana Bolon. Tim Komsos berangkat bersama dengan Frater CMM dan Kak Sandoras dengan menempuh perjalanan selama kurang lebih 25 menit dari Pandan. Liputan kali ini cukup berbeda karena ketika sampai di lokasi, kami melewati jembatan kayu yang sangat sederhana dan di bawahnya terdapat aliran sungai kecil dengan batu-batu besar di sekitarnya. Ya, sahabat Komsos, suasana di sini memang masih sangat menyatu dengan alam karena dikelilingi dengan pegunungan, jadi cuaca masih begitu segar di pagi hari. Di sela-sela persiapan tim untuk liputan, sementara Listia Sitompul membagikan masker kepada umat yang dikoordinator oleh Kak Sandora. Masker-masker ini memang telah dipersiapkan sebelumnya dan telah direncanakan akan dibagikan ketika sampai di lokasi. Kami disambut oleh umat yang telah berkumpul di dalam gereja dan para OMK yang sedang latihan vokal grup serta anak-anak yang berlarian di sekeliling gereja. Tujuan kunjungan kali ini adalah untuk menyerahkan bantuan benda-benda rohani untuk memperlancar ibadah sabda dan tata perayaan ekaristi di gereja Katolik Santo Andreas Hutana Bolon. Sambil melihat-lihat suasana sekitar gereja, tim komsos dan para frater juga sibuk mempersiapkan alat-alat untuk persiapan liputan, termasuk juga persiapan untuk memulai perayaan ekaristi mulai dari dirijen, bacaan, masmur dan sebagainya. Diawali dengan perayaan ekaristi yang dipimpin oleh Pastor Bartolomeu Sihite Projo selaku Pastor Paroki Santo Yosef Pandan. Seluruh umat yang hadir mengikuti perayaan ekaristi dengan hening dan hikmat. Perayaan ekaristi kali ini berlangsung dalam bahasa Indonesia, karena biasanya umat di stasi ini menggunakan bahasa daerah nias. Tidak mengherankan karena umat di sini memang juga didominasi oleh orang nias. Hari raya yang agak khusus untuk kita dan pada saat ini kita awali dengan perayaan ekaristi dalam bahasa Indonesia. Pada hari ini juga kepada kita akan diserahkan buku pada bakti, buku bacaan dan peralatan-peralatan dalam ibadat semakin dilengkapi untuk gereja kita di stasi ini. Untuk itu kita ucapkan syukur kepada Tuhan, Terima kasih kepada Donato yang hadir hingga pada saat ini bersama kita. Dan kita berterima kasih, kita boleh perayaan ekaristi bersama pimpinan TN Provinsial yang hadir bersama kita di stasi ini. Perayaan ekaristi yang akan kita reakan pada hari ini mengatakan, meneguhkan kita, akan jati diri kita, akan kekasan kita sebagai orang katolik mengikut Kristus. Yang ini orang-orang yang mampu mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Allah sendiri yang pertama berbelas kasih, memberikan ampun atas kekurangan, dosa-dosa dan kesalahan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Kepada orang-orang yang memahatkuasa, dan kekurangan saudara-saudara sekalian, dengan kekurangan dan kelahan lain. Saya yang mahatkuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke ibu yang sebaik. Kepada Allah di surga, Terima kasih. Kanu buji kita, kanu buji kita, yang saja sudah di, Tuhan putra, dan tumpah-tumpah. Bacaan dari Kitab Putra Silat. Dendam kesubat dan amarah sangatlah mengerikan. Terima kasih. 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 Di sudut ruangan, ada beberapa kursi plastik tempat para petugas saat perayaan Ekaristi maupun ibadah sabda. Ya, sederhana sekali bukan? Namun, hal itu tidak mengurangi semangat umat. Justru mereka beramai-ramai dan sangat antusias untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Karena gereja bukanlah gedung atau bangunannya, tetapi gereja adalah kita. Kita sendiri yang mau memberi hati dan mau menyambut serta menerima Tuhan. Sebelum pulang, Kak Sandora menyempatkan untuk memberi hadiah kepada anak-anak di stasi Santo Andreas Hutanabolon. Anak-anak ini tampak sangat gembira dengan hadiah yang diberikan. Nah, setelah penyerahan benda-benda rohani oleh Kak Sandora, Bapak Valentimus Mendelva menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan perhatian para donatur serta para frater CMM yang telah ikut ambil bagian. Semoga para donatur yang telah memberi perhatian dan pada stasi ini selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Jadi untuk itu, saya sebagai mewakili umat berserta umat di stasi ini, mewakili semuanya untuk menyampaikan terima kasih kepada Ibu Sandora dan kawan-kawan, kepada frater yang hadir di sini, juga Pastor Parofi, yang di mana hari ini bersusah payah mendatangi tempat ini untuk menyampaikan dan memberikan dan men-support kita dengan alat-alat liturgi, dengan berbahasa Indonesia. Kemudian ucapan terima kasih dari frater Agus CMM segaligus memberikan penjelasan tentang pemakaian benda-benda rohani yang baru saja diberikan agar dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya. di stasi ini tidak merupakan bahasa bisa berbentuk kepalian sahaja di masa daerahnya, tetapi juga bahasa Indonesia harus disedihkan. Saya ingat bahwa bahasa di stasi ini adalah pemakaian benda-benda rohani yang berbentuk, membuat tasa tanaman kemurian, tetapi ketika kita ditanam atau dalam situasi berbira-benda selanjutnya, baiklah kita juga di sini, di sini, di sini, di sini. Program ini sangat baik, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Pada hari ini, kita bersuka kita bergembira bersama seluruh umat di stasi Santo Andrea Suta Napolosi. Tidak lupa juga ucapan limpa terima kasih dari Pastor Bartolomeo Sihite Projo kepada para donatur, pimpinan Frater CMM yang telah memberi perhatian untuk stasi ini dan juga stasi-stasi yang lain di Paroki Santo Yosef Pandan. Barang-barang rohani, mana bakti, bacaan-bacaan, ibarat sabda tanpa imam, kain altar, dan tempat air kudus, serta diri dan tempat diri, diberikan dengan suka cinta, dengan gembira di stasi ini. Semoga para donatur diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga juga semakin banyak umat yang terbuka hatinya untuk memperhatikan siapapun yang membutuhkan bantuan, terutama stasi-stasi tertinggal yang butuh dukungan dan uluran tangan kita. Berkati Kasandora bersama timnya, agar senantiasa mengalami suka cinta, kebahagiaan. Dan kita semua di sini suka cinta bergembira karena kebaikan Tuhan lewat hati kita. Untuk itu, terima kasih. Shalom, koras, yahoo. Nah, sekarang saatnya kami pulang dengan melewati jembatan kayu lagi sahabat Komsos. Dan, ada juga beberapa anggota tim yang menyempatkan untuk berfotoria bersama. Terima kasih telah mendukung kami dan nantikan liputan-liputan menarik dari Komsos Santo Yosef Pandan. Kami undur diri, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!